Intro Hai kalau harus apa-apa kalian semuanya Dan tentunya senang sekali di sini hari ini Selamat bisa buat video untuk kalian semua Dan di video kali ini saya akan meramalkan tentang Happy Asmara karena dari kemarin masih banyak yang penasaran Sama karirnya Happy bagaimana ya Saya akan update lagi Saya akan melihat kartu ramalan saya lagi Terawangan saya bagaimana kedepannya untuk Happy Asmara Tapi sebelum saya mulai videonya seperti biasa Kalian jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya rapat terus Dari jam 10 siang maupun live di malam hari Ya kalau live waktunya tidak menentu Ramalan-ramalan zodiac maupun ramalan artis ya Tapi tentunya kalau kalian sudah subscribe Bakal dapat notifikasi dari channel youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian nih Pengen di ramalan pribadi ke saya Pengen curhat langsung mengenai Asmara kalian Jodoh, karir, rejeki, atau akan lagi PDKT Lagi deket sama seseorang Pengen nanya Kok aku sama dia bakal nyampung nggak? Cocok nggak? Nikah nggak? Atau di PHP lagi nih Nah misalnya gitu Silahkan DM ke saya Diat Marshall Wend Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Mungkin kalian punya problem Masalah rumah tangga Ada perselingkuhan Atau udah di Juntandung Atau bingung arah Nggak tahu arah Mau kemana nih gitu ya Mau melangkah Tapi takut gagal Mau bertahan Tapi nggak sayang Mau Apa namanya Pisah tapi kok kayak masih ada yang ngeberatin Contohnya gitu Kalian punya banyak kendala Silahkan DM ke saya Diat Marshall Wend Siapa tahu Dapat pencerahan di sini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang nggak punya IG Silahkan BAD Nomor di bawah sini ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke kalau udah langsung aja Saya akan lihat ya Bagaimana untuk karirnya Happy Asmara ya Karena dari kemarin masih banyak yang penasaran Sama karirnya Happy gitu ya Saya cek lo kartunya teman-teman Dan nanti kita akan lihat di kartu yang pertama Bagaimana ya Untuk karirnya Happy ya Oke Tanpa berlama-lama Langsung aja Di kartu yang pertama Teman-teman ya Di kartu yang pertama Di sini ada kartu Ace of Cups ya Ace of Cups itu adalah Lambang piala paling besar Di kartu Tarot ya Cups adalah simbol suatu harapan Ya Mimpi yang akan tercapai Gambaran saya sih Happy ini bakal ada kejutan spesial Yang saya lihat ya Kejutan spesialnya Tidaklah dan tidak bukan Di kartu yang pertama ini bakal ada mimpinya Happy yang akan tercapai Ya Jadi mungkin Happy Asmara punya sekian banyak mimpi gitu ya Mimpinya mungkin banyak ya Pengen bahagian orang tua Pengen sukses Pengen punya rumah sendiri Pengen beli mobil sendiri Misalnya Karena kan Setiap orang itu pasti mimpinya beda-beda Tapi gambaran saya disini ada piala Artinya akan ada Apa ya Mimpi yang akan tercapai Mimpi yang akan terkabul gitu Entah apa mimpinya Cuma akan ada Hal baik Ada penyinaran Ada pencerahan Intinya seperti itu ya Akan ada kejutan yang jelas Ya dan Yang jelas ini Akan membuat Happy bahagia Mimpinya yang akan tercapai itu akan membuat Happy bahagia gitu ya Mungkin dalam hal berkarir Dalam hal apapun juga gitu ya Karena cups adalah piala Kalian pernah kan ya Ikut lomba Kalau menang Dapat piala Mungkin waktu kecil Lebih tepatnya Nyanyi Atau nari Atau apa gitu ya Atau sampai sekarang mungkin Kan ikut lomba Menang dapat piala Nah piala adalah sebuah penghargaan Prestasi Jadi akan ada prestasi yang didapatkan oleh Happy Asmara di tahun 2023 Akhir ini ya Intinya seperti itu Ya Akan ada sesuatu hal yang membanggakan gitu ya Yang patut untuk dibanggakan mungkin dari segi keluarga Dari segi karir Finansial Dari sebagainya Finansial juga sama teman-teman ya Setiap orang itu punya goalsnya masing-masing Oh gue pengen punya duit sekian nih gitu ya Nah ternyata tersapai Seperti itu ya Dan gambaran saya akan ada mimpinya Happy Yang akan terkabul Tercapai Dan ini Menyimpulkan hal baik Dan luar biasa ya Di kartu yang pertama Nah nanti kita akan lihat lagi Di kartu yang kedua Akan ada sesuatu hal apalagi Kejutan apalagi Sebenarnya yang datang buat Happy Asmara ya Saat celu kartunya Kita akan lihat di kartu yang kedua Tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang kedua ya Disini ada kartu The Wheel of Fortune ya Disini ada roda keberuntungan Ya gambaran saya karirnya Happy luar biasa Banyak keberuntungan Hoki ya Kalian harus bisa membedakan Antara hoki sama Kadang-kadang gini nih Orang rajin belum tentu hoki Tapi kalau orang Mau mencoba Kadang-kadang bisa hokinya datang Kayak gitu ya Kadang-kadang orang hoki itu Menang daripada orang rajin gitu loh Nah mungkin kamu kayak udah Kerja keras banget Tapi belum hoki Bisa Tapi ada yang biasa-biasa aja kerjanya Tapi hoki Langsung jadi manager Nah bisa juga kayak gitu ya Tapi terawangan saya ini Akan ada hoki yang baik Akan ada Keberuntungan yang luar biasa Buat happy asmara Mungkin soal karir ya Yang saya lihat Karir dan finansialnya Di akhir tahun 2023 ini Semakin menanjak Melejit Intinya seperti itu Ya Banyak keberuntungan Keberuntungan tuh bisa juga Ya banyak pria-pria yang ngantri Banyak kenalan-kenalan baru gitu ya Apalagi yang sekarang Happy kan single Dia tuh Ibarat kata ingin fokus karir Dan memperbanyak relasi gitu Memilih mana yang baik Di antara yang terbaik Contohnya kayak gitu Teman-teman ya Jadi gambaran saya disini Ada simbol keberuntungan Yang sangat tinggi sekali Jadi hokinya happy nih Kalau saya lihat dari segi hoki ya Dari segi keberuntungan Menurut rawangan saya Dari bulan ini Sampai akhir tahun tuh Hokinya bersinar ya Bisa dibilang Tahunya happy lah Ibarat kata Penyanyi dangdut bersinar itu Menurut saya happy di Sampai akhir tahun ini ya Untuk karir ya Ya happy sama DC Intinya gitu Gambaran saya bagus Nah karena disini ada kartu duel ya Keberuntungan itu macam-macam teman-teman ya Dikasih job banyak Keberuntungan Dikasih kenalan baru Juga keberuntungan Gitu ya Orang yang bisa mensupport Dalam hal karirnya Keberuntungan Apalagi seorang happy asmara ya Yang gak dipungkiri juga Wanita berkarir sendiri Nyanyi Pasti butuh dorongan juga Tapi ya Selain orang tua Mungkin happy juga butuh sosok gitu Laki-laki yang bisa mendukung supportnya Pria yang bisa mendukung Apa namanya Mendukung karirnya Maksud saya ya Mungkin pria yang bisa mendukung Karirnya happy dia itu Akan lebih Ada Sesuatu yang greget lah Ibarat kata seperti itu ya Gambaran saya sih Akan ada kenalan baru Yang membuat happy ini bahagia ya Dan nanti kita akan lihat lagi Di kartu-kartu berikutnya Bagaimana tentang karir Dan peruntungannya Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan dulu Buat kalian yang pengen Konsultasi pribadi ke saya Pengen curhat langsung ya Mau nanya tentang rumah tangga Asmara karir Rezeki keuangan Silahkan DM ke seriat Marshal Wen Jangan lupa di follow juga Instagramnya Dan yang gak punya IG Silahkan Wadi 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Lanjut Untuk kejutan Happy Asmara ya Di akhir tahun 2023 ini Ada kartu Pets of One Seseorang yang sedang Memegang tongkat Ya ini ada Seseorang yang sedang Memegang tongkat Seolah orang tersebut Sedang melihat Atau meratapi tongkat tersebut Artinya masih ingin fokus Sama karir Yang saya bilang dari kemarin Happy masih ingin fokus Sama karirnya Mungkin secara asmara Dia itu di nomor 2 kan Karena nanti takutnya Mengganggu karirnya Mengganggu konsentrasi Dalam bekerja Belum lagi nanti Kalau mereka ribut-ribut Atau ada masalah Jadi kerjanya Jadi gak mood Gitu loh teman-teman ya Jadi yang saya lihat Ini happy lagi Fokus-fokusnya sama karir Jobnya banyak Gitu ya Banyak tawaran Manggung Dan sebagainya Bahkan Mungkin sampai awal Tahun depan Sampai tahun depan pun Ini saya bilang Masih banyak job-job Yang sudah di booking Sampai sekarang Kayak gitu lah Dari hari ini di booking Untuk job-job tahun depan Itu banyak menurut saya Jadi ingin fokus dulu Sama karirnya Karena happy juga masih muda Masih ingin membanggakan Orang tuanya Gitu Cuma gambaran saya Dari sekarang Ini bulan Apa ya Agustus Eh Juli ya Bulan Juli Sampai Desember ini Tahunya happy lah Melejit Bersinar Ada mimpi yang tercapai Mimpi yang terkabul Dan ada goals-goals Yang akan menjadi nyata Gitu ya Setiap orang punya goals-nya Masing-masing Setiap orang itu Goals-nya beda-beda Ada yang goals-nya Beli rumah Gitu ya Tapi mungkin Sekelasnya happy asmara Udah bukan beli rumah lagi Mungkin ada sesuatu hal Yang memang jauh lebih tinggi Daripada itu Gitu ya Mungkin membahagiakan orang tua Dan sebagainya Dan gambaran saya Akan terkabul ya Gambaran saya seperti itu Karena di kartu-kartu yang sebelumnya Juga terlihat jelas Ada kartu duel Dan ada kartu cup Ini kartu bagus-bagus Yang keluar untuk happy asmara Jadi akan banyak Keberuntungan-keberuntungan Yang datang di akhir tahun ya Seperti itu ya Banyak kejutan Jelas banyak kejutan Untuk happy asmara ya Dari segi karir Apalagi kemarin DC mantannya habis menikah lah ya Ya secara tidak langsung Perasaan pasti agak sedikit Gimana itu ada lah Pasti namanya juga mantan Kayak kamu punya mantan Mantan kalian Putus terus Habis itu nikah sama orang lain Gimana Pasti kan pasti ada rasa Greget gimana gitu lah ya Tapi makanya Sebagai penggantinya Akan ada mimpi-mimpi Yang terkabul Akan ada masa depan Yang memang bagus gitu ya Keuangan lancar Karir bagus Seperti itu teman-teman ya Terawangan happy asmara Seperti itu yang kalian penasaran Kejutan-kejutannya Dan buat kalian Sekali lagi Yang pengen diramal pribadi ke saya Pengen curhat langsung Mengenai asmara kalian Jodoh karir Rezeki rumah tangga Silahkan DM Dan jangan lupa Di follow juga instagramnya Yang gak punya IG Silahkan WAK 0878 9947 1009 Kalau kecepatan Kalian bisa ulangi videonya Atau bisa lihat Di kolom deskripsi Sukses selalu Jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya juga Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika subloat video terbaru ya Karena setiap harinya Setelah kenapa terus Dari jam 10 siang Maupun live di malam hari Dan yang jelas Sodiak-sodiak Semua lengkap Ada di youtube saya ya Sukses selalu buat kalian semuanya Nama saya Marcel Wain Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax